Kelas 5. Boleh ambil sambil buku masterbooknya nakai? Soalnya kalau 54, kalau layarnya lambat benar-benar nakai loading. Tapi ini sambil ibu tampil akan dia. Oke. Ini masih semangat lah belajar di rumah. Kada, Bu. Kada, Bu. Kada. Lebih baik belajar di sekolah, Bu. Dikasih tugas banyak. Betul. Kada di rumah. Betul aja kalau di rumah aja. Kada. Aduh, betul. Oh, pengen keluar, Bu. Biar sebagai pahlawan juga. Nakai kalau kalau keluar rumah. Jadi kalau kebutuhan mendesak baru keluar rumah. Yang penting aja. Di rumah aja dulu. Oke. Hari ini materinya sudah bisa lihat itu peran anggota-anggota ASEAN dalam PBB. KAA dan DNB. Ya. Ya. Nah, jadi kayaknya sudah familiar dengan PBB, KAA, dan DNB. Jadi flashback sebagian nih materi hari ini sebenarnya. Jadi PBB, atau yang kita kenal dengan istilah perserikatan bangsa-bangsa, itu sebenarnya singkatan aja ya. Jadi perserikatan bangsa-bangsa supaya lebih mudah biasanya disebut PBB. Nah, jadi kita bahas yang PBB dulu. Aduh, PBB. Sebagian masih belum masuk. Gak apa-apa, kita lanjutkan aja. Jadi perang dunia telah meninggalkan kerugian, kesengsaraan, dan perasaan dendam antar bangsa di dunia. Nah, jadi ada beberapa negara kan nih yang konflik kemarin, yang perang antar satu negara dengan negara lain. Artinya ada kerugian di sana, kesengsaraan, perasaan sakit hati, dendam, entah apapun itu. Nah, jadi untuk menghindari terulangnya peperangan, supaya tidak ada lagi peperangan selanjutnya, supaya tidak ada toby continue lagi, jadi harus tamat sudah. Jadi beberapa tokoh memperangkarsai berdirinya organisasi dunia, tujuannya guna menjamin terciptanya perdamaian dan keamanan dunia. Jadi peperangan, penjajahan tidak ada lagi di muka bumi ini. Nah, sesudah pedai satu berakhir, perang dunia maksudnya, Presiden Amerika Serikat. Saat itu, Monroe Wilson. Kalau sekarang siapa, Presiden Amerika? Donald Trump. Iya, Donald Trump. Nah, jadi saat itu beliau ini memperangkarsai berdirinya Liga Bangsa-Bangsa, atau istilahnya LBB. Jadi secara resmi LBB berdiri itu 10 Januari 1920 di Versailles, Perancis. Nah, tujuannya kita lihat di sini ada tiga. Yang pertama, menghindarkan terulangnya peperangan. Jadi tidak ada lagi peperangan berikutnya, seperti peperangan sebelum-sebelumnya itu kan, itu meninggalkan luka yang mendalam soalnya. Entah itu bagi negara yang menyerang, ataupun yang diserang. Lalu yang kedua, berusaha menyelesaikan segala bentuk persengketaan secara damai. Karena ada konflik-konflik nih, antar dua negara misal. Nah, jadi dengan adanya LBB ini bisa dicarikan solusinya. Lalu yang ketiga, membuka hubungan persahabatan antarbangsa. Nah, ini penting, di mana semakin banyak kita bersosialisasi dengan negara luar, itu semakin besar kesempatan kita untuk menaikkan level negara kita. Di mana untuk membantu ekonomi, akhirnya nanti keamanan. Nah, itu harus ada hubungan baik dengan negara luar. Makanya ada istilah hukum ekstradisi. Nah, jadi itu kalau pernah dengar, pian itu hukum ekstradisi, itu kalau ada tahanan, khususnya di wilayah ASEAN, yang melarikan diri, tapi masih di ruang lingkup ASEAN, negaranya itu bisa negara yang tempat dia melarikan diri itu membantu untuk menangkap si buronan itu. Jadi, itu salah satu fungsinya persahabatan di antarbangsa. Misalnya, satu negara misalnya lagi krisis ekonomi. Nah, jadi negara A misalnya krisis ekonomi tadi, yang B negara B-nya, negaranya aman, damai, nah bisa membantu si negara A yang lagi kesusahan. Oke. Setelah PD II berakhir, Perang Dunia II berakhir, maka Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika, dan Winston Churchill, itu Perdana Menteri Inggris, berhasil menyusun dan menedatangani piagam Atlantik atau Atlantic Charter yang berisi perlunya perdamaian dunia. Nah, untuk tindak lanjutnya, itu tanggal 25 sampai 26 Juni 1945, itu diselenggarakanlah Konferensi San Francisco, itu ada di Amerika Serikat. Dan hasilnya itu ada, dirumuskannya piagam perdamaian atau Charter of Peace. Nah, akhirnya piagam perdamaian ini diratifikasi oleh 50 negara pada 24 Oktober 1945. Nah, peristiwa ini juga dijadikan hari lahirnya PBB, atau in Englishnya The Unit of Nation Day. Next. Nah, tujuan PBB, di sini ada beberapa. Yang pertama, menunjukkan kerjasama antarbangsa dalam memecahkan persoalan-persoalan ekonomi, karena yang sensitif biasanya ini masalah ekonomi sosial, budaya, dan kemanusiaan. Nah, itu kan berhubungan dengan hajat orang banyak soalnya kalau masalah-masalah itu. Lalu, memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Memajukan hubungan persahabatan tadi antarbangsa atas dasar persamaan derajat. Jadi, nggak ada lagi negara kaya, negara miskin, negara berkembang. Jadi, semuanya itu tidak jadi penghalang untuk menjalin persahabatan entah itu antara negara kaya atau negara maju, maksudnya negara maju dengan negara berkembang. Itu nggak masalah. Nah, tentukan sendiri yang mencuri usan dan beri usan di luar negara. Itu, kakasitas kita boleh mempunyai usan terlaluan. Nah, kita mengusan darah ini bukan orang yang mempunyai kapasitas kita mengganggu usan darah mereka. Lalu, setelah mencuri yang sedang-sendam saya jadi tak bersama. Nah, Indonesia ini jadi anggota PBB yang kenal telah lalu sampai 1995. Nah, Indonesia ini tahun kemudian setelah keluar 65 tadi tahun 66 tepatnya 28 September kita masuk lagi jadi anggota PBB yang ke-60 tadi. Beberapa peranan yang pernah dilakukan Indonesia adalah mencapai tujuan PBB baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini ada beberapa. Ada sampai di sini ada kontinyen pasukan TNI Garuda yang pernah membantu Dewan Keamanan PBB. Jadi, ada beberapa pasukan Garuda di sini sampai 14 seneng lah. Nah, itu mulai dari nomor satu itu ada di Gaza Sinai 1957 langsung aja ke bawah itu bisa pian cek masing-masing ada yang dikatanya ada di Vietnam ada di Sinai Namibia Kamboja Somalia yang terakhir ini di Bosnia Herzegon Herzegon dan informasi diberitahu 6 badan utama ini boleh didengarkan Ibu sebutkan ada 6 majelis umum yang pertama lalu Dewan Keamanan yang ini tadi lalu Dewan Ekonomi dan Sosial lalu ada Dewan Perwalian lalu ada Mahkamah Internasional dan Sekretariat jadi itu 6 badan utama PBB tapi di sini yang dibahas Dewan Keamanan jadi Dewan Keamanan ini diberi mandat untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional nah jadi di sini Dewan Keamanan dapat mengambil langkah-langkah untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional nah sedikit Ibu flashback materinya Ibu cek masih ingat lah di PBB ini kan ada di PBB ini ada beberapa organisasi bentukan PBB kan kemarin nah Ibu tanya coba siapa yuk Olivia ada Olivia 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 hello kalau organisasi PBB yang menangani masalah kesehatan itu apa nama organisasi ingat lah Pian Omaai apa apa anak I M O Bukan masih belum tepat Ibu Gentika Keiko 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 W W H O Iya benar W H O atau W H O yang kepanjangannya apa siapa ingat World Health Organization Iya siapa itu yang nyebut tadi Valery kah Oh Benar World Health Organization jadi itu menangani masalah kesehatan sekarang yang lagi sibuk-sibuknya nih menangani masalah COVID-19 ini W H O oke kita lanjut aja langsung kecepatan kayanya tadi Dewan Kamal Bebe sekarang konferensi Asia Afrika atau disingkat KAA jadi pemerintah berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika atau KAA ini 18 sampai 24 April itu tahun 1955 di Bandung jadi ini salah satu prestasi besar kita di tengah-tengah maraknya gerakan separatis dan keadaan pemerintah yang tidak stabil saat itu janggaran KAA didasarkan pada beberapa kejadian yang melanda dunia jadi adalah terbelakang kenapa sih KAA ini ada nah jadi yang pertama ini penyebabnya jadi karena ada pertentangan antara blok barat itu kapitalis dan blok timur komunis yang mengancam ketertiban dan perdamaian dunia nah jadi harus ada akhirnya nih yang bisa mengkoordinir supaya gak ada pertentangan jadi hasilnya ini ada konferensi KAA konferensi Asia Afrika yang kedua sebagian besar negara-negara Asia dan Afrika yang menjadi korban nah itu negara yang terlibat ada di Asia dan Afrika jadi kan harus mencari cara nih Asia Afrika bagaimana penyelesaiannya jadi akhirnya diadakan konferensi ini Asia Afrika lalu perlunya kerjasama yang ketiga perlunya kerjasama antara negara-negara Asia dan Afrika dalam menghadiri masalah teman-teman ekonomi sosial pendidikan dan kebudayaan nah itu masalah yang paling disorot biasanya lalu yang terakhir pelaksanaan politik apartheid inilah maksudnya bukan apartheid apartheid yang benar diskriminasi di beberapa negara terutama di Afrika Selatan ini maksudnya kalau yang masih belum familiar dengan politik apartheid ini politik diskriminasi dimana adanya pembedaan perlakuan antara kulit hitam dan putih jadi disana kulit hitam khususnya di Afrika ini enak lah itu kan di Afrika mayoritas kulit hitam biasanya nah jadi orang di Afrika ini diskriminasi perlakuan di kayak dikucilkan lah waktunya beda perlakuannya dengan yang kulit putih jadi akhirnya ada konferensi Afrika ini supaya tidak ada lagi istilah politik apartheid ini diskriminasi jadi harus ada kesamaan perlakuan entah itu orang kulit putih kulit hitam itu tidak masalah nah jadi pada tanggal 25 Agustus 1953 Perdana Menteri Alisa Sroamijoyo ini menyatakan pentingnya kerjasama negara-negara Asia dan Afrika di depan DPR jadi kerjasama itu akan memperkuat usaha ke arah tercitanya perdamaian dunia yang kekal kerjasama antara negara-negara Asia dan Afrika tersebut sesuai dengan aturan PBB nah pernyataan Alisa Sroamijoyo tersebut mencerminkan bahwa prakars penjagaan KA adalah Indonesia nah ide tersebut akhirnya mendapatkan kesebutan positif dari beberapa negara seperti India Pakistan Sri Lanka Birma Birma ini Burma maksudnya nak lah ini Burma ini nama sebelum jadi Myanmar nah jadi itu ada lima negara kalau ibu tanya tunggu dulu nanti ada jadi akhir pertemuan aja kita bahas kelima negara itu kemudian menjadi sponsor penyelenggaraan KA nah untuk mempersiapkan KA kelima negara dia terus menyelenggarakan konferensi pendahuluan jadi ada beberapa konferensi yang dilakukan yang pertama ada namanya konferensi Kolombo nah ini Kolombo sesuai namanya ini berarti dilaksanakan di Sri Lanka itu kan ibu kota Sri Lanka itu 28 April sampai 2 Mei 1954 tujuannya apa jadi ini membahas masalah Vietnam dalam menghadapi konferensi Genewa 1954 kemudian berkembang gagasan baru setelah Indonesia melontarkan pentingnya penyelenggaraan KA nah meskipun diwarnai sikap yang agak ragu-ragu konferensi berhasil memutuskan hal-hal berikut jadi ada hasil keputusannya yang pertama Indochina harus dimerdekakan dari penjajahan Perancis kan ada beberapa negara nih yang masih dalam jajahan saat itu lalu yang kedua menuntut kemerdekaan bagi Tunisia dan Maroko nah sama nih negara jajahan masih soalnya lalu yang ketiga menyetujui dilaksanakan KA dan menugaskan Indonesia untuk menyelidiki kemungkinan KA itu lalu ada yang kedua konferensi Bogor atau Panca Negara nah sesuai hasil keputusan konferensi Kolombo yang sebelumnya tadi Indonesia kemudian melakukan pendekatan diplomatik ke 18 negara Asia dan Afrika jadi di Asia itu banyak sebenarnya negara cuma dipilih ada beberapa negara sama di Afrika juga kombinasi jadi ada total 18 negara nah pemerintah Indonesia ingin mengetahui tanggapan negara-negara tersebut terhadap ide penyelenggaraan KA jadi kita minta pendapat negara lain juga jangan egois jadi harus disetujui oleh beberapa negara ternyata negara-negara yang dihubungi menyambut baik jadi sambutannya positif nih menyetujui Indonesia sebagai tuan rumahnya jadi tidak masalah sebagai tina lanjutnya Indonesia mengandangkan konferensi Bogor ini 28 sampai 29 Desember 1954 dengan mengundang peserta konferensi Kolombo nah disini ada tokoh-tokohnya tokoh penting nih siapa-siapa kemeran utamanya ibaratnya kalau di film itu yang pertama ada Alisa Stroha Mijoyo Mr. Alisa Stroha Mijoyo itu selaku Perdana Menteri Indonesia lalu Pandit Jawaharlal Nehru itu Perdana Menteri India lalu Muhammad Ali ini Perdana Menteri Pakistan lalu Yunu itu Perdana Menteri Birma atau Myanmar dan Sir John Kotelawala itu Perdana Menteri Sri Lanka ini lumayan nih soal kadang bisa keluar ini nakai tokoh perwakilan konferensi Bogor misalnya dari negara Indonesia nah siapa itu harus diingat namanya jadi ada Alisa Stroha Mijoyo nah konferensi tersebut membicarakan persiapan-persiapan terakhir pelaksanaan KAA kesempatan yang dihasilkan dalam konferensi Bogor adalah sebagai berikut nah KAA akhirnya diselenggarakan di Bandung 18 sampai 24 April 1955 lalu yang ikut ini ada 30 negara pesertanya lalu menetapkan rancangan agenda KAA merumuskan tujuan KAA nah lalu KAA di laksanangan di Bandung nih 8 sampai 24 April 1955 dan dibuka oleh Presiden Soekarno ini yang membuka konferensinya setelah Presiden Soekarno mengakhiri pidatonya para peserta secara aklamasi menyetujui pimpinan rapat aklamasi ini maksudnya secara penunjukan secara langsung tidak secara voting nah misalnya kayak ibarat kita di masyarakat itu kayak pemilihan ketua RT biasanya kalau ketua RT itu kebanyakan ditunjuk langsung tidak pakai pemilihan suara kan kalau kayak gubernur presiden nah itu biasanya pakai apa pemilihan umum pakai pemilu nah jadi ini aklamasi aja tapi aklamasi ini tidak sembarang aklamasi biasanya dipilih apa namanya tokoh yang kompeten sudah ibaratnya yang pendidikannya sudah pendidikannya sudah apa namanya diakui lah sudah bukan sembarang orang yang dipilih biasanya yang sudah kompeten nah ketuanya disini ada ketua konferensinya Mr. Ali Sastromijoyo sekretarnya Ruslan Abdul Gani ketua kompeten politiknya Mr. Ali Sastromijoyo nah jadi Alis Sastromijoyo ini dua jabatannya nah kayak disini jadi sebagai ketua dan ketua kompeten politik lalu ketua kompeten ekonominya Profesor Insinyur Rousseno kompeten kebudayaan Mr. Muhammad Yamin nah lalu apa sih tujuan KAA ini yang pertama mewujudkan kehendak baik kerjasama persahabatan dan hubungan antar bangsa Asia dan Afrika jadi ruang lingkupnya di benua Asia dan Afrika saja tidak masuk ke Eropa lalu mempertimbangkan masalah-masalah sosial ekonomi dan kebudayaan bangsa-bangsa Asia dan Afrika lalu yang ketiga jadi masalah-masalah sosial ekonomi bisa nanti dibahas disini lalu yang ketiga mempertimbangkan masalah-masalah khusus kedaulatan nasionalisme rasialisme dan kolonialisme jadi kalau ada negara-negara yang masih dalam masa jejahan atau belum merdeka nah itu bisa dibicarakan disini dicari jalan keluarnya lalu yang keempat meningkatkan peran Asia dan Afrika dalam memajukan kerjasama dan perdamaian dunia jadi kalau ada negara-negara yang bertikai tadi bisa diselesaikan dengan baik-baik secara umum berjalan lancar meskipun ada beberapa kendala kendala itu karena akibat perbedaan sistem politik masing-masing peserta kan banyak negara yang terlibat tadi pasti beda-beda sistem negaranya nah Filipina Thailand Pakistan Turki itu kan negara yang pro-barat kalau Cina Vietnam Utara itu negara-negara pro-komunis jadi berbeda pandangan nih sebenarnya sedangkan Indonesia India Mesir dan rumah adalah negara-negara yang bersifat netral jadi kita tidak memihak antara Timur sampai sini ada yang tanyakan dulu silahkan sebelum ada ini lumayan banyak sambil ibu tanya jawab dulu lah supaya tidak ada boring sambil ibu lihat orang-orang ini ini yang kalau ibu tanya nyalakan nyalakan tadi kan yang dibahas negara-negara Asia Afrika kalau konferensi ibu tanya Valery nyalakan mic-nya halo Valery apa jangan nyalakan Valery ini masalah Asia Afrika negara Asia kita bahas di sini karena kita di benua Asia negara Asia yang tidak negara Asia Tenggara tepatnya lah yang tidak pernah dijajah bang Eropa apa Valery Thailand iya benar Thailand ingatlah alasannya kenapa Thailand tidak pernah dijajah karena ini sumber daya menangnya sedikit benar sumber daya alamnya minim di Thailand tidak sebanyak iya tidak sebanyak di Indonesia jadi kurang tertarik orang barat ke Thailand mau apa sih ke Thailand gak ada yang diambil nah itu alasannya sama disana lumayan kuat sistem kerajaannya jadi benteng pertahanannya kuat juga itu salah satu faktornya oke lanjut ibu tanya Yuliana halo Yulia hello Yulia negara yang diberi julukan nah ini yang jarang ibu tanya sebenarnya tirai bambu ini masih dimasuk di Asia yang lain jangan ikutan dulu sabar dulu sabar dulu dimatikan niknya ibunya Yulia enggak Yulia Ibu enggak dengar suratnya Yulia Yulia nyawa di mana ganti ganti lah Santi Santi ha 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 negara yang diberi julukan tirai bambu China iya benar iya benar Cina kalau di Cina itu bangunan terkenalnya apa Santi ada yang tahu tembok tembok besar Cina iya tembok besar atau tembok raksasa Tua lanjut benar Dava halo Dava apa bu masih semangat belajarnya saranya udah beda oke Dava sekarang julukan negara ibu minta julukannya julukan negara Myanmar ini di Asia belum ini masih masuk di Asia sebenarnya tidak baterai saya dikit belum Myanmar apa bu ini julukan Myanmar ini yang dulu di apa namanya yang burma tadi yang dulu tanah emas iya benar tanah emas nah sebenarnya tanah emas yang sesungguhnya ini karena diberi julukan kenapa sih tanah emas nah jadi ini karena masyarakatnya sopan nah itu emas yang sesungguhnya tapi juga didukung dengan sumber daya alam yang melibat ingat ingat banyak sumber dayanya berdaya alam Ega Pratama Ega Halo Ega Ega pertanyaannya ini pertanyaan umum aja sebenarnya negara apa sih yang pertama kali mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka negara apa Ega ibu kadina suara gimana pecah-pecah masyarakat ibu kadina suaranya ibu stop dulu lah kita sambung ibu sambung materi dulu suaranya pecah-pecah jadi kita lanjutkan yang tadi materi ini masih nah pada tanggal 24 April 9.05 konferensi berhasil mengeluarkan kesepakatan yang berisi pabuti pernyataan yang pertama kerjasama di bidang ekonomi yang kedua kerjasama di bidang kebudayaan yang ketiga hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri lalu yang keempat masalah segenap rakyat terjajah jadi kan banyak nih negara-negara terjajah jadi disana dicari jalan keluar siapa itu? lebih luar saya nyanyi itu nak nah disamping itu konferensi berhasil merumuskan ada 10 prinsip disini yang dikenal dengan dasar silap batung yang pertama hak dasar manusia dan matikan dulu serta asasi yang termuat dalam piagaan dan integritas teritorial semua bangsa-bangsa baik besar maupun kecil maksudnya kayak ada negara majukan negara kembang negara miskin nah jadi itu harus dihormati kedaulatan masing-masing lalu yang ketiga mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan bangsa-bangsa besar maupun kecil ibu tanya nih masalah suku ya kenapa siapa yang nanya kapan selesai bu kapan selesainya kapan selesai 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 Terima kasih. 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 Yay, akhirnya ada gambar. Terima kasih. 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 masuk di Asia Tenggara. Lalu politik luar negeri bebas aktif Indonesia mulai diikuti oleh negara-negara yang memihak blok barat atau timur. Artinya netra. Kita kan bebas aktif, artinya tidak memihak entah itu blok barat maupun blok timur. Lalu yang kedua, bagi negara-negara Asia dan Afrika, ini perjuangan negara-negara Asia dan Afrika untuk memperoleh kemerdekaan semakin meningkat. Karena tadi diketahui masih banyak ada beberapa negara yang masih dalam posisi bijajah. Lalu yang kedua, kedudukan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika semakin meningkat dalam percaturan politik internasional. Jadi semakin menaikkan level negaranya. Mungkin yang awalnya negara miskin, akhirnya ke level berkembang, dan seterusnya. Lalu terciptanya hubungan dan kerjasama antara bangsa-bangsa dan negara-negara Asia dan Afrika dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Lalu ini yang ruang lingkup yang lebih besar lagi bagi dunia. Apa sih pengaruhnya? Perubahannya. Yang pertama, berkurangnya ketegangan antara blok barat dan timur. Jadi blok barat timur ini tidak memanas lagi, bisa diredam, dikurangi ketegangan yang ada. Jadi semakin bisa diselesaikan permasalahan yang ada antara blok barat dan blok timur. Lalu yang kedua, Amerika Serikat dan Australia mulai menghapus politik ras diskriminasi yang tadi Ibu bahas di awal, politik apartheid, tadi kan yang perbedaan warna kulit, perbedaan perlakuan berdasarkan warna kulit. Lalu yang ketiga, negara-negara imperialis, kolonialis, mulai melepaskan negara-negara jajahannya. Nah, jadi ini semakin sadar sudah negara-negara penjajah mulai memberikan kemerdekaan bagi negara-negara jajahan. Jadi di sini KAA telah berhasil menggalang solidaritas antar bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Jadi banyak perubahan kontribusi yang bisa dihasilkan dari KAA ini. Akhirnya kan negara-negara mulai merdeka, sudah yang awalnya masih dijajah. Lalu tidak ada lagi politik-politik yang merugikan, tadi yang apartheid, tadi kan diskriminasi, sudah diatasi. Lalu desa sila Bandung merhasil membakar semangat dan memperkuat moral bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang sedang berjuang mencapai kemerdekaan. Nah, sebelum KAA, di Afrika hanya terdapat lima negara merdeka. Nah, bayangkan di Afrika itu kan banyak, masih benua Afrika itu. Ada ratusan negara di sana, jadi baru lima negara sebelum KAA itu diakui negaranya. Jadi negara yang diakui itu baru Mesir, Libya, Ethiopia, Libria, dan Afrika Selatan. Lalu setelah KAA, nah perubahannya sampai 1965 itu tercatat 33 negara di Afrika memperoleh kemerdekaan. Jadi naik berapa itu sudah sampai 30-30-an sudah merdeka akhirnya setelah adanya KAA. Jadi ini lumayan besar andilnya bagi negara yang ada di Asia maupun Afrika. Oke, sampai sini ada yang tanyakan, silahkan. Halo. Halo. Udah dah. Udah dah. Ini GNB ini naik saja, Gien, pertemuan berikutnya. Jenaklah. Udah, Kak Bu. Udah. Ibu tutup, tanya jawab aja, Gien. Ya, Ibu tutup, tanya jawab aja. Mulai pertama masuk. Mulai pertama masuk. Oke, Ibu cek orangnya dulu. Ada 11 di sini. Masuk, rupanya 11-nya. Dari, paling bawah, Ibu cek. Dari Valerie, Ibu tanya lagi. Ibu kota anaklah. Ini masih ingat, lah. Tapi yang di luar Asia Tenggara. Kita kan yang biasa Ibu tanya itu yang di Asia Tenggara. Kayaknya Pian sudah hafal, itu di luar kepala sudah. Coba yang Asia juga. Tadi kan kita bahas Asia. Cuma yang bukan Asia Tenggara, nih. Ibu kota Cina. Ibu kota Cina. Oh my God. Iya, Ibu kota Cina. Ibu beri clue, B. B, huruf pertamanya. U. Astagfirullah. Berapa huruf, Bo? Enam. Jing, 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 jing. Eh, tujuh, tujuh. Ya, Beijing, Beijing. Iya, benar, Beijing. Santi lah, jangan beri clue. Oke, benar, Valerie, Beijing. Santi, berikutnya. Iya, iya. Masih di Asia, tapi enggak masuk Asia Tenggara, nih. Bu cari. Siapa, siapa? Timur Leste. Jepang. Ini ada di Asia Timur. Jepang. Pasar Tenggeng. Itu kan masuk Asia, ya. Masuk Asia juga, Naka. Pasar Tenggeng. Guberlo, huruf pertamanya, T. P. Lima huruf. Lima huruf, huruf pertama, T. Pasar satu. Apa, Santi? Pasar satu. Ini kan udah boleh, Maradau. Ya udah. Penyelayan. Penyokongan. Santi, gue, Kak. Oke, Santi, menyerah. Yang lain, mau ada yang jawab? Tokyo. Iya, benar. Tokyo. Siapa tadi yang jawab Tokyo? Kalau Rie, tadi. Tokyo. Oke, lanjut. Zayden. Masih di Asia Timur, aja. Zayden. Zayden, mana Zayden? Zayden. Zayden. Zayden, dia ada, nih. Ada, ada. Eh, ada, ada. Zayden, ibu kota. Nah, Korea itu, Santi, Santi, mic-nya ditutup dulu. Korea itu ada dua. Korea Utara sama Korea Selatan. Yang ibu tanya, ibu kota Korea. Korea Selatan. Zayden. Zayden. Korea Selatan. Ada yang dululah. Ibu kota Korea Selatan, gak, bu? Diam Tau boy Jawabannya Sewol 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 Bo jawabannya Sewol Baksa Diam kau Ibunya mana Ibu Ibu masih ada loh Apa Duh-duh-duh Diam Diam Halo maaf tadi Jaringan Tidak Masih gue tanya Sewol Iya benar Sewol Iya benar Lanjut Olivia Olivia Halo Olivia Ibu Ibu kota Tadi Korea Selatan Sekarang Korea Utara Yang benar Pyongyang 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 Siapa lagi nih yang belum Lana Yuk Lana Ibu kota Timur Leste Apa Tujuh kan Apa bu Lana Ibu kota Timur Leste Timur Leste Dili Dili Ligis Benar Dili Benar Dili Sayang Eh Bu Sudah jam Lati Ibu Sudah selesai Ibu Sudah selesai Sudah selesai Iya tapi jauh, iya sekali ditanya Inga entang Ibu, dengar suratnya Boleh lihat 3 jamnya Ya Enam Kalau tidak ada ditanyakan Sampai situ Waalaikumsalam Alhamdulillah Terima kasih Selanjutnya GNB Salah ilang mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh